Intro Yang akan menghormati Ketua DPRD Provinsi Riau beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan DPR Provinsi Riau atau Pengwakili Yang akan menghormati Direktur Bang Riau Kepri dan Bapak Ibu Tamung Dhanian yang berbahagia Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman yang didampingi oleh Kapolda Riau Irjenpol Zulkarnain bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda menyambut kedatangan rombongan Kementerian Luar Negeri Singapura Muhammad Maliki bin Osman Pada kesempatan tersebut pihak Pemprov Riau bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri Singapura melakukan beberapa pembahasan Salah satunya adalah tentang investasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau Gubernur Riau mengatakan bahwa kehadiran Menteri Luar Negeri Singapura ke Riau karena ingin mengetahui lebih jelas tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau Menurut beliau hal ini perlu dilakukan karena jika kebakaran hutan terjadi akan sangat penting pengaruhnya terhadap cuaca di Singapura untuk menarik kunjungan para wisatawan Selain itu Menteri Luar Negeri Singapura juga menawarkan kepada Riau tentang image satelit seperti yang dilakukan di Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Pekan Baru Riau sekarang ini dengan pertumbuhan yang ada dari sisi produk domestik bruto nomor 5 di Indonesia dan kita memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,3% kalau untuk Sumatera sekitar 23% jadi kontribusi Riau kita sambut dengan lebih ramai potensi tersebut karena kita rasa boleh bekerjasama saya harap dengan apa yang didapati hari ini kita boleh mengundang lebih ramai lagi para investor dari Singapura untuk mengenal dan mendekati para usahawan dari Riau untuk sama-sama melihat apa yang boleh dilakukan untuk kita maju bersama saya juga amat persiasikan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Riau provinsi Riau berkaitan langsung dengan keadaan yang dikeluarkan di sini karhudlah kebakaran dan saya baru mengenal istilah ini tapi yang diterangkan kepada kami pada pagi tadi bagaimana Satgas yang telah dikerjasama untuk memastikan keadaan tidak seburuk yang lalu kami amat menghargai proses yang telah dilakukan dan Singapura bersedia untuk terus menyukup apakah usaha yang dilakukan di sini untuk sama-sama kita terus menjaga keadaan daripada berlaku yang sama pada dahulu dan kalau boleh kita menjaga langsung keadaan daripada berlaku adalah masa harapan tak hanya membahas tentang karhutlah rombongan Menteri Luar Negeri Singapura juga menawarkan kerjasama dalam pengembangan laboratorium lahan gambut dan pengembangan pertanian di lahan gambut dan kemarin Pak Presiden juga menyampaikan akhir tahun ini atau awal tahun depan akan dimulai proyek tol bahkan baru padang bahkan baru padang baru padang jadi akan dimulai karena memang ini dalam rangka tol Sumatera dan kami pun berharap bahwa telup bayur dan lumayan ini bisa terintegrasi terintegrasi untuk menciptakan daya saing komuniti yang ada di Sumatera bagian tengah dari segi kerjasama juga saya rasa boleh kita lihat bagaimana kita boleh lihat potensi seperti yang digunakan 20% adalah telah gambut di sini dan ia mungkin mempunyai potensi untuk dijadikan tanah pertanian di Singapura kami ingin mengalahkan research ataupun kajian-kajian bagaimana kita boleh meningkatkan hasil pertanian di mana-mana saja yang mungkin kerana Singapura tidak mempunyai tanah pertanian kita tidak mempunyai tanah untuk ditanikan tapi kita mengimport lebih daripada 90% barang makanan untuk Singapura dari itu kami ingin melihat bagaimana kita boleh sama-sama pekerjasama meningkatkan produk ataupun keluaran dari sisi pertanian untuk di bawah pulang di Singapura di ekspor ke Singapura daripada di sini di Singapura terdapat beberapa institusi industri kajian yang mungkin mempunyai pekerjasama dengan universitas di sini bagaimana itu boleh meningkatkan potensi tanah-tanah kabut tersebut dari Pekanbaru Riau Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih